Kecewa N250 Gatot Kaca Dimuseumkan Pemindahan Pesawat Kebanggaan Indonesia Mahakarya B.J. Habibie N250 ke Museum Dirgantara Mandala di Yogyakarta Pada bulan Agustus ini saat Indonesia memperingati 75 tahun kemerdekaannya dan mendekati hari teknologi nasional Sangat membuat banyak anak bangsa kecewa Tak terkecuali kekecewaan itu muncul dari ikatan alumni program Habibie Yang menilai tindakan menaruh pesawat N250 Gatot Kaca Dimuseum sangat menyakiti hampir 4.000 ikatan alumni program Habibie Yang merupakan anak-anak intelektual Habibie Para ilmuwan dan generasi muda yang cerdas dan hebat Menurut mereka proses itu sangat tidak elok Karena sama saja menguburkan cita-cita besar Pak Habibie yang membuat dan menerbangkan pesawat Harusnya tak perlu dimuseumkan Karya fenomenal luar biasa B.J. Habibie Pesawat N250 Dengan teknologi fly-by-wire Pada saat Diterbangkan Pada 50 tahun kemerdekaan Tahun 1995 Sangat mengemparkan dunia Tetapi harus kandas Pada tahun 1998 Saat krisis ekonomi menerpa Indonesia Karena IMF melarang melanjutkan proyek fenomenal ini Para alumni program Habibie kaget Dengan keputusan memindahkan pesawat kebanggaan bangsa ke museum Pada bulan Agustus ini Dan sangat menyakitkan mereka Lantaran tidak pernah diajak bicara sebelumnya Apalagi penyerahan gatot kaca ke museum Dilakukan berdekatan dengan hari kemerdekaan dan hari teknologi nasional Keharuan memang terasa Ketika kita melihat pesawat yang biasa terbang gagah di udara Terangkut di atas trailer truk Apalagi ketika melihat badan pesawat yang sudah dibongkar Dan terikat Seperti menunjukkan Ketidakberdayaannya kini Padahal pada zamannya N250 Pernah menghebohkan dunia Karena kecanggihannya Iya kecanggihan yang diciptakan anak bangsa Yang sampai saat ini Masih melahirkan rasa bangga Bagi setiap insan Indonesia Sesuai namanya N250 gatot kaca Merupakan pesawat Yang secara penuh dibuat di Indonesia Dengan 2 mesin Dan 50 kapasitas penumpang Huruf N Di depan 250 Merupakan singkatan dari Nusantara Terima kasih telah menonton Pemindahan ini Tentunya membuat kita tanda tanya Pencetusnya siapa Dan itu perintah siapa Tentunya hanya waktu Yang bisa menjawabnya Nah jangan lupa nih bang Ini ada channel yang keren banget Isinya bisa belajar tentang pelajaran Pengetahuan agama Wisata Tempat-tempat wisata di luar negeri Dalam negeri juga Ini luar biasa ini Jangan lupa di subscribe Bang Dai Channel Saya sekarang Silaturahmi ke tempatnya Bang Dai Alhamdulillah Bang keren banget channelnya Wah keren banget nih Isinya apa aja bang channelnya bang Angkat positif lah Ngobrol 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 pelawak ya bang Oh ngobrol ngobrol pelawak Dan segala macem Yang kaitan dengan Menderikan semangat Terima kasih Follow juga di instagram ini Jangan lupa di subscribe Bang Dai Channel Yang mau tau soal abdai aja Silahkan Subscribe Jangan lupa Bang Dai Bang Dai Channel